Pastikan kenyamanan pemudik kendaraan listrik PLN pastikan layanan SPKLU di 10 titik maksimal. General Manager PLN with Kaltim Raagung Murdivi mengecek kesiapan beberapa titik SPKLU di balik papan guna memudahkan pemudik yang menggunakan kendaraan listrik dalam pengisian baterai kendaraan mereka. Agung menjelaskan saat ini ada 10 titik SPKLU yang tersebar di Kaltim dan dipastikan seluruh SPKLU siap memenuhi kebutuhan para penggunanya untuk melakukan pengecasan kendaraan listrik. Kemarin kami baru saja meninjau kesiapan dua SPKLU yang ada balik papan yakni di lokasi MT Haryono dan balik papan plaza, begitu pula di daerah lain di Kaltim terutama di tiga kota yang terhubung seperti balik papan. Samarinda dan Bontang juga dilakukan pengecekan untuk memastikan pengguna kendaraan listrik yang melaksanakan perjalanan antar kota menikmati layanan SPKLU dengan maksimal. Tutur Agung. Agung kemudian mengajak para pengguna kendaraan listrik untuk mengakses aplikasi PLN Mobile untuk memudahkan menemukan titik-titik lokasi SPKLU. Untuk lokasi SPKLU, SPBKLU dan SPLU dapat diakses melalui menu garis bawah elektrik VHLE garis bawah pada aplikasi PLN Mobile. Dan semuanya untuk kemudahan pengguna EV dapat berkendara dengan nyaman, tambah darmawan. Agung melanjutkan, pihaknya terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini salah satunya diwujudkan dengan penambahan beberapa fitur pada aplikasi PLN Mobile, sehingga masyarakat pengguna kendaraan listrik semakin nyaman dalam melakukan perjalanan jarak jauh. Bagi masyarakat yang ingin mudik menggunakan kendaraan listrik sekarang tidak perlu ragu lagi. PLN sudah menyiapkan manajemen perjalanan mobil listrik dengan fitur garis bawah triplaner garis bawah di aplikasi PLN Mobile untuk mengatur titik berangkat dan titik tujuan. Secara otomatis, kata Agung. Agung juga mengutarakan kedepannya sudah direncanakan penambahan jumlah SPKLU mengingat peningkatan pengguna kendaraan listrik juga semakin masif di Kaltim. Kami juga coba meningkatkan layanan SPKLU kami terutama mengakomodir brand-brand kendaraan listrik yang perlu penyesuaian dalam melakukan pengisian daya. Selain itu dengan hadirnya IKN yang mengusung konsep green energy dipastikan penambahan jumlah SPLU akan diperlukan guna mengiringi peningkatan pengguna EV baik secara global di Kaltim maupun di IKN yang akan menjadi kawasan full kendaraan listrik. Tutup Agung